Bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis pagi Wakil Bupati Kerinci Zainal Abidin bersama tokoh masyarakat Kerinci menyerahkan berkas pemekaran Kabupaten Kerinci. Kepada penjabat Gubernur Jambi Irman, usai memberikan berkas tokoh masyarakat Kerinci melakukan diskusi tertutup dengan penjabat Gubernur Jambi. Penjabat Gubernur Jambi Irman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi telah menerima berkas sebagai syarat pemekaran Kabupaten Kerinci untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Namun jika ada yang kurang, pemerintah Provinsi akan memberikan informasi kembali kepada Pemkap Kerinci untuk segera dilengkapi. Lihat aja nanti apa, kalau bisa diteliti berapa hari, ada yang kurang segera dilengkapi, kita bahas dengan DPRD Provinsi, habis itu diserahkan, disampaikan kepada Pak Kementerian Dalam Negeri. Pokoknya kalau yang baik ini kita percepat. Lanjut Irman, pemerintah Provinsi tidak bisa memastikan kapan pemekaran akan disetujui oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah Provinsi berharap agar pengajuan pemekaran ini bisa segera diproses, bahkan bisa serentak dengan pemekaran Kabupaten Merangin. Sementara itu, Wakil Bupati Kerinci, Zainal Abidin mengatakan, kecamatan di Kabupaten Kerinci ada 16 kecamatan. Jika disetujui, pemerintah pusat pemekaran ini, Kabupaten Kerinci hanya memiliki 10 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Kerinci Hilir ada 6 kecamatan. Berita dengan itu, Banbus dan pemerintah daerah sepakat untuk mendekatkan pelayanan kepada mereka ini dengan melakukan pemekaran wilayah Kerinci Hilir. Bang, ada berapa kecamatan yang termasuk di dalam Kerinci Hilir itu, Bang? 6 kecamatan. 6 kecamatan, ya. Kalau di Kabupaten Kerinci, Bang? Keseluruhan, 16. 16. Yang tertinggal nanti 10. Zainal Abidin menuturkan, landasan utama pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kerinci Hilir untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakat karena jarak pemukiman masyarakat dengan pusat pemerintahan Kabupaten yang jauh. Arief Rizal, Jambi TV